Intro Salam kasih Kristus menyertai kita Kita berada di gerakan membaca Alkitab dalam 365 hari Kini kita berada pada hari ke-72 Jadikanlah firman sebagai pelita yang menerangi jalan hidup kita Sebelum membaca mari berdoa Ya Bapak tuntunlah hambamu untuk membaca firmanmu Dan semua yang mengikuti bacaan firman dari Alkitab diberkatilah oleh Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Di hari ke-72 ini kita membaca dari Kitab Yosua pasal 17 sampai pasal 19 Begini dikatakan Bagian undian yang ditentukan bagi suku Manasih Sebab dialah anak sulung Yusuf Ialah demikian Kepada makhir anak sulung Manasih Bapak Gilead telah diberikan Gilead dan Basan Karena ia seorang tentara Jadi bagian itulah yang ditentukan bagi anak-anak Manasih yang lain Menurut kaum-kaum mereka Yakni bagi Bani Abieser Bani Helek Bani Asriel Bani Sikem Bani Hefer Dan Bani Semidah Itulah keturunan yang laki-laki dari Manasih bin Yusuf Menurut kaum-kaum mereka Tetapi Selafihat bin Hefer bin Gilead Bin Makhir bin Manasih Tidak mempunyai anak laki-laki Tetapi hanya anak perempuan Inilah nama anak-anaknya itu Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa Mereka datang menghadap Imam Eliasar Dan menghadap Yusuf bin Nun Serta para pemimpin Dan berkata Tuhan telah memerintahkan kepada Musa Untuk memberikan milik pusaka kepada kami Di tengah-tengah saudara-saudara kami Sebab itu Diberikannya kepada mereka Milik pusaka Di tengah-tengah saudara-saudara ayah mereka Sesuai dengan tita Tuhan Demikianlah Kepada suku Manasih Jatuh sepuluh bidang tanah Selain dari tanah Gilead Dan basan yang di sebelah Jordan Sebab anak-anak perempuan Manasih Telah menerima milik pusaka Di tengah-tengah Anak-anaknya lelaki Sedang anak Gilead Ditentukan bagi Anak-anak lelaki Manasih yang lain Jadi Batas daerah Manasih Ialah dari Asir Ke Mikmetat Yang di sebelah timur Sikem Kemudian batas itu Terus ke selatan Ke daerah penduduk En Tapuah Tanah Tapuah Adalah kepunyaan suku Manasih Tetapi Kota Tapuah Dekat batas daerah Manasih Adalah kepunyaan Bani Efraim Kemudian Batas itu Turun ke sungai Kanak Ke sebelah selatan sungai itu Kota-kota di sana Adalah kepunyaan Suku Efraim Sekalipun Di tengah-tengah Kota-kota suku Manasih Selanjutnya Batas daerah Manasih itu Lewat dari sebelah utara Sungai itu Dan berakhir ke laut Keselatan daerah itu Kepunyaan suku Efraim Dan ke utara Kepunyaan suku Manasih Batasnya Ialah laut Di sebelah utara Batas daerah itu Menyinggung Daerah Asir Di sebelah timur Menyinggung Daerah Isakar Tetapi Di daerah Isakar Dan Asir Ada juga kepunyaan suku Manasih Yakni Betsean Dengan segala anak kotanya Yibleam Yibleam Dengan segala anak kotanya Penduduk Dor Dengan segala anak kotanya Penduduk Endor Dengan segala anak kotanya Penduduk Ta'anak Dengan segala anak kotanya Dan penduduk Megiddo Dengan segala anak kotanya yakni ketiga daerah bukit itu tetapi Bani Manaseh tidak dapat menduduki kota-kota itu sebab orang Kanaan berhasil untuk tetap diam di negeri itu setelah orang Israel menjadi kuat orang Kanaan itu dibuatnya menjadi orang rodi tetapi tidaklah sama sekali mereka itu dihalaunya berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua demikian mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka padahal aku ini bangsa yang banyak jumlanya karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku jawab Yosua kepada mereka kalau engkau bangsa yang banyak jumlanya pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana di negeri orang Feris dan orang Refaim jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu kemudian berkatalah Bani Yusuf pegunungan itu tidak cukup bagi kami dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi baik yang diam di Betsean dengan segala anak kotanya maupun yang diam di lembah Yisrael lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf kepada suku Efraim dan suku Manasir engkau ini bangsa yang banyak jumlanya dan mempunyai kekuatan yang besar tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga dan karena tanah itu hutan haruslah kamu membukanya kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat maka berkumpulah segenap umat Israel di Silo lalu mereka menempatkan kema pertemuan di sana karena negeri itu telah takluk kepada mereka pada waktu itu masih tinggal tujuh suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu ajukanlah tiga orang dari tiap-tiap suku maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu mencatat keadaannya sekedar milik pusaka masing-masing kemudian kembali kepadaku sesudah itu mereka akan membaginya di antara mereka menjadi tujuh bagian suku Yehuda akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara kamu catat keadaan negeri itu dalam tujuh bagian dan kamu bawa kemari kepadaku lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan Allah kita sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka sedang suku Gad, suku Ruben dan suku Manaseh yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur sungai Jordan yang diberikan kepada mereka oleh Musa hamba Tuhan kemudian bersiaplah orang-orang itu lalu pergi sedang Yusuf memerintahkan kepada mereka pada waktu mereka berangkat supaya mereka mencatat keadaan negeri itu katanya pergilah jelajahilah negeri itu catatkanlah keadaannya kemudian kembalilah kepadaku maka di sini di silo aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu mereka mencatat keadaannya dalam suatu daftar kota demi kota dalam tujuh bagian lalu kembali kepada Yusuf ke tempat perkemahan di silo lalu Yusuf membuang undi bagi mereka di silo di hadapan Tuhan dan disanalah Yusuf membagikan negeri itu kepada orang Israel sesuai dengan pembagian mereka maka keluarlah undian suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka dan daerah yang diundikan kepada mereka terdapat antara daerah Bani Yehuda dan daerah Bani Yusuf batas pada sisi utara bagi mereka mulai dari sungai Yordan kemudian batas itu naik ke lering gunung di sebelah utara Yeriko naik ke barat ke pegunungan dan menuju ke padang gurun Betawin dari sana batas itu terus ke Lus ke selatan ke arah lering gunung dekat Lus itulah Betel kemudian batas itu turun ke Atarot Adar di pegunungan yang di sebelah selatan Bet Khoron hilir kemudian batas itu melengkung lalu membelok dari pegunungan yang diseberang Bet Khoron di sebelah selatan menuju ke sisi barat daya dan berakhir di Kiryat Baal itulah Kiryat Yerim suatu kota Bani Yehuda itulah sisi barat sisi selatan mulai dari ujung Kiryat Yerim kemudian batas itu menuju ke barat dan menuju pula ke mata air Menef Toah selanjutnya batas itu turun ke ujung pengundungan yang di tentangan Lebak Bet Hinom di sebelah utara lemba orang Refaim kemudian turun ke Lebak Hinom sepanjang lerek gunung Yebus ke selatan kemudian turun ke En Rogel kemudian melengkung ke utara menuju ke En Semes dan menuju pula ke Gelilot di seberang pendakian Adumim turun ke batu Mohan bin Ruben terus ke lerek gunung di seberang Bet Arabah ke utara dan turun ke Arabah Yordan kemudian batas itu terus ke lerek gunung dekat Bet Hogla ke utara dan batas itu berair ke teluk utara Laut Asim ke muara Sungai Yordan di sebelah selatan itulah batas selatan Sungai Yordan ialah batasnya pada sisi timur itulah milik pusaka Bani Benyamin dengan batas-batasnya ke segala penjuru menurut kaum-kaum mereka kota-kota suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka ialah Jericho Bet Hogla Emek Kesis Bet Arabah Semaraim Betel Haawim Para Ofra Kefar Haamonai Ofni dan Geba 12 kota dengan desa-desanya Gibeon Rama Be'erot Mispa Kevira Mosa Rekem Yispel Yirpel Taralah Sela Elef dan Yebus Ialah Yerusalem Gibeat dan Kiryat 14 kota dengan desa-desanya itulah milik pusaka Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka undian yang kedua pun keluarlah Bani suku Simeon untuk suku Bani Simeon menurut kaum-kaum mereka milik pusaka mereka ada di tengah-tengah milik pusaka Bani Yehuda sebagai milik warisan mereka menerima Berseba Seba Molada Hasar Sual Bala SM El Tolat Betul Horma Siklak Bet Hamarkabot Hasar Susa Bet Lebaut dan Saruhen 13 kota dengan desa-desanya Enrimon Eter dan Asan empat kota dengan desa-desanya juga segala desa di sekeliling kota-kota tadi sampai ke Baalat BR yakni Rama yang di Tanah Selatan itulah milik pusaka suku Bani Simeon menurut kaum-kaum mereka milik pusaka Bani Simeon diambil dari bagian Bani Yehuda karena bagian Bani Yehuda itu terlalu besar bagi mereka maka Bani Simeon menerima milik pusaka di tengah-tengah mereka undian yang ketiga pun keluarlah bagi Bani Sebulon menurut kaum-kaum mereka batas milik pusaka mereka sampai ke Sarit ke sebelah barat batas mereka itu naik ke Maralah menyinggung Dabeset kemudian menyinggung sungai yang mengalir lewat Yogniam dari Sarit batas itu berbalik ke timur ke arah matahari terbit melalui daerah Kislot Tabur menuju Dobrat naik ke Yafia dari sana terus ke timur ke arah matahari terbit ke Gathever ke Ed Kassin menuju ke Rimon dan melengkung ke Nea kemudian batas itu membelok mengelilingi mengelilinginya di sebelah utara Hanaton dan berair di lembah Yiftael lagi Katat Nahalal Simron Yidalah dan Bethlehem 12 kota dengan desa-desanya Itulah milik pusaka Bani Siwi Sebulon menurut kaum-kaum mereka kota-kota tadi dengan desa-desanya Bagi suku Isakar keluarlah undian yang keempat yakni bagi Bani Isakar menurut kaum-kaum mereka Daerah mereka ialah Yisrael Kesulot Sunem Hafaraim Sion Anaharat Rabit Kisyon Ebes Remet Enganing Enhada dan Beth Pases Batas daerah itu menyinggung Tabor Sahasima dan Beth Semes dan batas daerah mereka berair di sungai Yordan 16 kota dengan desa-desanya Itulah milik pusaka suku Bani Isakar menurut kaum-kaum mereka kota-kota itu dengan desa-desanya Undian yang kelima pun keluarlah bagi suku Bani Asir menurut kaum-kaum mereka Daerah mereka ialah Helkat Hali Beten Aksaf Alamelek Amat dan Misal dan batasnya menyinggung Gunung Karmel dan Sungai Lipnat di sebelah Barat Kemudian berbalik ke arah Matahari Terbit ke Bet Dagon menyinggung daerah Sebulon dan lembah Yiftael di sebelah utara Bet Emek dan Nehiel dan menuju ke Kabul di sebelah utara dan ke Ebron Rehob Hamon dan Kana sampai ke Sidon besar Kemudian batas itu berbalik ke Rama dan sampai ke kota yang berkubu tirus Kemudian batas itu berbalik ke Hosa dan berair di laut Lagi pula Mahalab Aksib Umah Afek dan Rehob 22 kota dengan desa-desanya Itulah milik pusaka suku Bani Asir menurut kaum-kaum mereka kota-kota tadi dengan desa-desanya Bagi Bani Naftali keluarlah undian yang keenam yakni bagi Bani Naftali menurut kaum-kaum mereka Daerah mereka mulai dari Helev dari Pohon Tarbantin di Saan Nanim Adami Nekep dan Yapnel sampai ke Lakum dan berair di Sungai Yordan Kemudian batas itu berbalik ke barat ke Asnot Tabor dari sana menuju ke Hukok menyinggung daerah Sebulon di sebelah selatan menyinggung daerah Asir di sebelah barat dan daerah Yehuda pada sungai Yordan di sebelah matahari Terbit kota kota-kota yang berkubu yalah Sidim Ser Hamad Rakat Kineret Adama Rama Hasor Kedes Edrei En Hasor Yiron Mikdal El Horem Bet Anad dan Bet Semes 19 kota dengan desa-desanya Itulah milik pusaka suku Bani Naftali menurut kaum-kaum mereka kota-kota itu dengan desa-desanya Bagi suku Bani dan menurut kaum-kaum mereka keluarlah undian yang ketujuh Daerah milik pusaka mereka ialah Sora Esitaol Irsemes Saalabin Ayalon Yitlah Elon Timnah Ekron LTEK Gibeton Baalat Yehud Beneberak Gadrimon Meyarkon dan Rakon bersama-sama dengan daerah di seberang Yavo karena daerah Bani Dan telah menjadi terlalu sempit untuk mereka maka berjalanlah Bani Dan itu maju dan berperang melawan kota Lesem mereka merebutnya memarang penduduknya dengan mata pedang dan mendudukinya lalu menetaplah mereka di sana dan menamai Lesem itu Dan menurut nama Dan Bapak leluhur mereka itulah milik pusaka suku Bani Dan menurut kaum-kaum mereka kota-kota tadi dengan desa-desanya setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya maka kepada Joshua bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka sesuai dengan tita Tuhan mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya yakni Timnat Serah di pegunungan Efraim kota itu dibangunnya dan menetaplah ia di sana itulah milik pusaka yang diperundikan di antara suku-suku orang Israel disiloh oleh Imam Eliasar oleh Joshua bin Nun dan oleh para kepala kaum-keluarga di hadapan Tuhan di depan pintu kema pertemuan demikianlah diselesaikan mereka pembagian negeri itu demikian bacaan firman Tuhan dari Alkitab mari berdoa terima kasih Bapak engkau telah menonton bacaan firman dari Alkitab biar semua yang mengikuti diberkati oleh Tuhan dan kami semakin menemukan kehendak Tuhan dan melakukan itu di hidup ini dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin demikian bacaan firman Tuhan menyertai menjaga melindungi dan memberkati saudara kini dan seterusnya Amin Trims terima kasih Terima kasih telah menonton!